Saat ini di berbagai daerah di wilayah NTT ini sudah mulai bermunculan para kandidat 01 Menteri Gubernur menjadi Bupatilah atau Valikota untuk priode 2025 hingga 2030 yang akan datang. Kami sangat yakin dan percaya kalau berkotbah hanya mengandalkan yang namanya APBD. Sia-sia, sia-sia tidak akan bisa berbuat apa-apa tidak mungkin mengalami perubahan. Wilayah NTT tetap seperti ini sampai kapanpun. Kami sarankan kalau kita benar-benar mau maju untuk merobah NTT tercinta ini. Semua para kandidat baik untuk rebut 01 Menteri atau untuk rebut 01 di kabupaten masing-masing. Pastikan ketika berkampanye tidak perlu singgung APBD. Tidak perlu karena APBD itu uangnya sudah diplotkan bla 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 dan terpatas. Untuk bisa mendukung hal-hal yang dikampanyakan, pastikan para kandidat memiliki kemampuan lebih. Mampu bisa melobi semua kementerian terkait agar proyek-proyeknya silakan itu berada di kementerian, tetapi tempatnya, lokasinya berada di NTT, berada di kabupaten, kota di NTT. Yang pertama itu. Yang kedua yang harus diperjuangkan, pastikan yang namanya investasi bisa hadir di bumi NTT. Investasi di bidang peternakan, investasi di bidang pertanian, terutama pertanian dalam hal ini soal olah hasil. Tidak saatnya lagi kita membawa kopi biji ke luar negeri atau ke tempat-tempat lain. Cukup membawa tepungnya saja. Tidak saatnya lagi kita membawa jambu, mentek, gelondongan biji ke mana saja. Cukup kita membawa olahannya saja, hasil olahannya saja. Misalnya berupa minyak, jambu mentek, berupa kacang-kacangan jambu mentek yang siap makan, siap dikonsumsi. Begitu juga kemiri, kakao, ternak. Tidak saatnya lagi kita membawa ternak utuh ke mana saja di wilayah Republik Indonesia ini. Tetapi yang kita bawa adalah hasil olahan daripada ternak tersebut. Apakah berupa dagingnya, berupa olahan lemaknya, berupa olahan yang lain-lain-lain lah. Baru bisa dipastikan selama menjabat nanti, beliau pasti memiliki nama besar. Dan satu lagi yang perlu diperjuangkan, pastikan air DNTT bisa tersedia sepanjang tahun berkelimpahan. Sehingga nanti ketika musim kemarau datang, para petani rame-rame menanam. Ketika musim hujan tiba, para petani rame-rame tidur pulas. Salamangat dari kami. Kita perlu patah setiap.